Di video kali ini kita akan membahas sejauh apa gap antara Xiaomi 13 dan 13T dari beberapa aspek yang kita akan bahas di video kali ini mulai dari performanya, baterai, sampai sektor kameranya manakah implementasi leka terbaik? Yuk kita mulai videonya Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya di channel ini kita sudah membahas Xiaomi 13, 13 Pro, bahkan Xiaomi 13 Ultra jadi salah satu channel Indonesia yang cukup lengkap pembahasan Xiaomi 13 series yang versi flagshipnya jadi jangan lupa untuk subscribe di channel ini Yuk langsung saja kita bahas dari sektor desainnya tentu saja untuk sektor desain ini Xiaomi 13 nodebat jauh lebih oke dari segi feel, desain, sampai build materialnya karena ya memang Xiaomi 13 itu feelnya lebih compact kemudian build materialnya lebih premium terbuat dari aluminium frame-nya bahkan dari segi desain layout kameranya menurut saya secara bump kamera juga lebih tipis tapi secara estetik desain juga lebih oke kemudian kalau kita balik dari sektor layarnya eh tunggu dulu kayaknya ada yang kurang yup isi dalam boxnya sama persis ya karena keduanya sama-sama membawa case kemudian kecepatan chargingnya juga sama-sama 67W jadi untuk unboxing experience-nya ya mirip-mirip kita lanjut dari sektor layarnya keduanya sama-sama menggunakan layar berpanel AMOLED cuman ukurannya aja berbeda ya lebih compact di Xiaomi 13 dan kalian bisa melihat sendiri dari segi bezelnya itu lebih tipis di Xiaomi 13 kalau kita lihat lebih jauh memang secara refresh rate itu Xiaomi 13 ada di 120Hz sedangkan di Xiaomi 13T ada di 144Hz kemudian keduanya juga sudah mendukung HDR10+, proteksinya sama Corning Gorilla Glass versi kelima dan juga support in display fingerprint ya keduanya dan kecepatannya sama-sama cepat namun yang sedikit berbeda adalah kemampuan kecerahannya Xiaomi 13T itu bisa up to 2600 nits sedangkan Xiaomi 13 itu 1900 nits kecerahan maksimal atau peak brightness itu hanya mode auto sehingga untuk sehari-hari untuk kecerahannya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan apalagi kalau kita melihat di bagian setting display kita bisa mengenali layar high-end di Xiaomi 13 itu memiliki beberapa fitur tambahan ya seperti AIS dari enhancement kemudian MEMC dan super resolution jadi menurut saya untuk layarnya ya memang Xiaomi 13T bagus tapi Xiaomi 13 jauh lebih imersif kemudian untuk sektor performanya Snapdragon 8 Gen 2 compare Diamond City 8200 Ultra tapi tetap ya dari segi raw performance dan sejelas unggul di Xiaomi 13 dengan nilai AnTuTu 1,5 juta versus 800 ribuan di Xiaomi 13T ini hampir 2 kali lipatnya ya kemudian untuk kecepatan memorinya UOS 4.0 versus 3.1 dari kecepatan storage bacanya itu sekitar 35-40% lebih ngebut di Xiaomi 13 bahkan untuk benchmark selanjutnya yaitu Geekbench 6 juga lebih tinggi di Xiaomi 13 ya jelas ketimbang Xiaomi 13T dan untungnya keduanya sama-sama tidak trotol jadi stabilisasi performanya ya bisa dibilang seimbang sepertinya dari pengujian benchmark tadi Xiaomi 13 itu unggul hampir 2 kali lipatnya tapi bagaimana dengan performa sehari-hari kalau kita gunakan untuk multitasking jelas keduanya tidak ada perbedaan yang signifikan keduanya sama-sama feelingnya flagship snappy, ngebut, dan tidak ada starter sama sekali bahkan lucunya untuk bermain game berat seperti Genshin Impact di settingan yang sama medium 60 fps di mode performance keduanya memberikan experience yang sama-sama oke fpsnya ada di 55-60 fps karena untuk game Genshin Impact Xiaomi 13T pun bisa melahap dengan cukup baik yang jadi perbedaan adalah karena raw performance di Xiaomi 13 diunggul ya jelas hasil rendering video jelas lebih ngebut di Xiaomi 13 ya compare di Xiaomi 13T bahkan nanti kalau sudah berumur sekitar 4-5 tahun saya asumsi bahwa chipset yang lebih kuat seperti Xiaomi 13 ini bakal terasa sustain performanya lebih panjang kemudian untuk ketahanan baterainya memang secara kapasitas tinggi di Xiaomi 13T ada di 5000 mAh compare Xiaomi 13 di 4500 mAh kita uji langsung saja di 3 skenario untuk nonton youtube selama 30 menit dengan kecerahan 50% dan volume 50% ternyata keduanya sama-sama berkurang 3% aja berarti layar lebih kecil itu menghasilkan konsumsi daya lebih hemat ya kemudian untuk skenario kedua merekam video 4K 30 fps selama 30 menit ternyata raw performance di Xiaomi 13 yang lebih tinggi itu untuk merekam video lebih enteng ya kerjanya sehingga berkurangnya hanya 8% dibanding Xiaomi 13T yang berkurang sekitar 10% kemudian untuk skenario terakhir yaitu main game yaitu Genshin Impact di settingan lowest 60 fps selama 30 menit itu Xiaomi 13T berkurang 10% sedangkan Xiaomi 13 itu berkurang 9% jadi meskipun kapasitasnya lebih kecil di Xiaomi 13 tapi secara ukuran kemudian raw performance dan efisiensi daya lumayan lebih irit di Xiaomi 13 kemudian untuk kecepatan chargingnya juga lebih cepat di Xiaomi 13 ya ada di sekitar 40-an menit sedangkan di Xiaomi 13T itu sekitar dari 0-145 menit kemudian bagi kalian yang penasaran dengan temperatur atau suhu yang dihasilkan antara keduanya itu karena Xiaomi 13 memiliki raw performance yang lebih oke maka untuk recording video terasa enteng ya Xiaomi 13 sehingga temperatur yang dihasilkan itu lebih adem di Xiaomi 13 ketimbang Xiaomi 13T kemudian untuk bermain game Genshin Impact ternyata sedikit lebih adem di Xiaomi 13 juga ketimbang Xiaomi 13T tapi tenang keduanya untuk sehari-hari aman terkendali tidak panas yang berlebih atau yang menggagu kemudian untuk fitur-fiturnya kita bahas persamaannya terlebih dahulu untungnya keduanya sama-sama mendukung IP rating IP68 ya ini nice banget untuk Xiaomi 13T kemudian keduanya juga sudah mendukung NFC, IR Blaster, 5G kemudian sama-sama tidak mendukung audio iPhone jack dan microSD untuk kualitas stereo speaker-nya menurut saya bisa dibilang 11-12 antara keduanya tapi tentunya untuk fitur flagship seperti wireless charging Xiaomi 13 itu sudah disediakan sedangkan Xiaomi 13T itu tidak ada kemudian pembahasan terakhir dan yang paling kalian tunggu-tunggu adalah dari sektor kameranya keduanya sama-sama pakai 3 setup kamera di bagian belakang dan untungnya kedua device ini itu tidak memiliki lensa gimmick dan selfie-nya ada sedikit perbedaan resolusi 32MP dan 20MP kita akan ngomongin perbedaannya terlebih dahulu Xiaomi 13 itu kamera telephoto-nya itu juga merangkap dengan kamera makro sehingga kalian kalau menggunakan Xiaomi 13 itu di jarak yang sama Xiaomi 13T itu ngeblur sedangkan Xiaomi 13 itu bisa close up subject sehingga untuk foto-foto produk itu lebih dramatis di Xiaomi 13 karena ada super makro di kamera telephotonya kemudian untuk perbedaan selanjutnya jelas untuk ngezoom itu lebih jauh dan lebih detail di Xiaomi 13 ya karena di 5 kali bahkan di 10 kali itu terasa lebih detail di Xiaomi 13 compare Xiaomi 13T yang terlihat digital zoom tapi untuk ngezoom dari range 2 kali zoom sampai 2,9 kali karena Xiaomi 13 itu mulai zoomnya itu ada di 3 kali maka lebih detail 2 kalinya di Xiaomi 13T kemudian perbedaan selanjutnya adalah kamera selfie-nya itu di Xiaomi 13 itu mendupung kamera selfie ultra-weight ya jadi sudut pandangnya lebih lebar tapi untuk kualitas keduanya bisa dibilang mirip-mirip lah meskipun sedikit ada perbedaan dari segi skin tone langsung aja kita beranjak ke kamera belakangnya untuk foto-foto kasual atau pemandangan biasa ternyata keduanya bisa dibilang 11-12 atau seimbang dari segi detail kemudian genuine range bahkan tone warnanya bisa dibilang identik ya ini warna yang kita pilih most all the time adalah mode Leica Vibrant untuk white balance saya lebih ating di jempol di Xiaomi 13 karena di Xiaomi 13T kadang-kadang agak blues gitu tapi ketika sudah bertemu dengan objek orang skin tone Xiaomi 13 itu jauh lebih baik ketimbang Xiaomi 13T perbedaannya bisa dibilang cukup signifikan ya karena Xiaomi 13T terkadang masih punya kebiasaan seperti Xiaomi 12T yaitu skin tone-nya itu kadang-kadang soft ada efek catnya jadi hasil akhirnya kurang begitu detail terasa lebih clean di Xiaomi 13 ya dan lebih akurat tapi ini gak selalu ya kadang bener juga sih skin tone-nya di Xiaomi 13T tergantung kondisi dan pencahayaannya kemudian untuk mode portrait keduanya mungkin bisa dibilang bersaing tapi dari segi vokal yang lebih variatif di Xiaomi 13 memang yang jadi perbedaan untuk mode portrait-nya dari segi skin tone-nya tadi sehingga terasa cukup signifikan kemudian untuk ultra white-nya sama-sama 0,6 kali menurut saya untuk pencahayaan yang melimpah keduanya sama-sama bagus kemudian processing-nya juga sama-sama detail dari segi dynamic range tapi memang skin tone masih oke di Xiaomi 13 ya tapi di kondisi low light agak tipis lebih bagus di Xiaomi 13T karena noise yang saya dapatkan itu lebih minim terutama untuk videonya untuk kamera ultra white-nya sama-sama bisa 4K 30 fps tapi lagi-lagi kamera ultra white-nya lebih noise yang versi flagship-nya melihat ketimbang yang versi 13T ya untuk video malamnya kayak gini sama-sama di 4K 30 fps ya ini kamera utamanya hasilnya lumayan juga ya yang Xiaomi 13T ini ya untuk video agak sedikit luas dynamic range-nya di Xiaomi 13T biasa tapi untuk masalah kestabilan saya rasa dari viewfinder terlihat sama aja ya untuk video siang hari ini ya mirip-mirip sih coba kalau kita lari ya stabil mana SDR-nya bagus mana antara keduanya kalian bisa menunggu sendiri untuk kamera depannya kayak gini untuk kamera depannya kayak gini sampai Xiaomi 13T ya tapi di Xiaomi 13T ada mode HDR video oke kita masuk ke kesimpulannya dari perbandingan yang saya bahas tadi memang kalau kita melihat secara mendetail perbedaannya cukup kerasa ya antara yang versi T dan yang versi non-T tapi mengingat Xiaomi 13T memiliki rentan harga yang sama dengan pendahulunya Xiaomi 12T bahkan di beberapa aspek itu di upgrade besar-besaran seperti IP rating IP68 kemudian sudah co-engineering dengan Leica bahkan tidak ada kamera gimmick diganti dengan telephoto itu menjadi upgrade yang cukup signifikan ya di Xiaomi 13T ini dan bisa saya nobatkan ini adalah salah satu HP 6 juta terworthin di tahun 2023 dan saya sekarang paham kenapa Xiaomi 13 yang versi flagshipnya itu tidak dirilis di Indonesia ya karena sama-sama sudah pakai Leica dan ini karena mahal ya ini lebih masuk untuk rakyat Indonesia dan kalau kita melihat secara ya memang Xiaomi 12 dan Mi 11 itu tidak laku keras ya sehingga itu pertimbangan dari Xiaomi Indonesia nanti kalau kita ada kesempatan kita akan membahas Xiaomi 14 yang kelemahannya semakin sedikit ya selfie-nya bisa 4K 60fps tunggu saja di channel Dwi Gadget sampai ketemu di video selanjutnya Peace out